Setelah ditetapkan status awas atau level 4, Gunung Sinabung di Kabupaten Tanah Karo terus erupsi. Badan geologi mencatat sejak Sabtu malam Gunung Sinabung sudah 18 kali erupsi. Hingga minggu sore erupsi Gunung Api Sinabung terus terjadi. Rekaman seismograf menunjukkan gempa tremor dan vulkanik terjadi secara terus-menerus. Kepala Bidang Evaluasi dan Potensi Bencana Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Supriyati Andriastuti mengatakan ketinggian letusan mencapai 8 hingga 12 km. Letusan itu disertai debu vulkanik dan semburan kerikil. Warga diminta menjauh Gunung Sinabung pada radius 5 km. Saat ini warga 17 desa dan 2 dusun di sekitar Gunung Sinabung diminta mengungsi.